Kali ini dalam rangka mengisi hajatnya Bu Dini sekaligus aqqqahnya Ibu Suharni Almarhum Moga-moga amal ibadah beliau semuanya dipuntrami kalah Ibu Sya Allah Dosa-dosanya diampuni kalah Ibu Sya Allah, amin ya Allah, amin Niki Enden salah satu kitab tipis, tapi isinya berbobot No'o namini wasiatul mustafa, kitab ini ku alit dan wibis salah satunya disampaikan ini, titip-titip pesen al-mustafa saking kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad itu nama lainnya juga mustafa, mustafa, kalau jaringan tidak ada bujuk jaringan mustafa, berarti nama lain dari kanjeng dan kita lihat, maka yang Al-Quran kita baca bersama-sama, kalau dalam Al-Quran saya baca Duhui pesene kanjeng Nabi Muhammad, ya Aliyu, lil walil mu'mininah salah satu alamat ini coro coro bosho apa ini pondo yang ingat 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 itu tetap kedua orang mu'min salah sualamatin telu biru biru tondo orang mu'min itu punya tiga tanda tandanya orang mu'min tiga yang ingat cepat-cepat dalam toat yang pertama yang kedua nomor kali menjauhi barang yang ketiga seberat nomor telu berbuat baik kepada orang yang jahat seberat pun kita lihat pesan-pesan berikut sambil kipas-kipas pertama bersegera dalam melaksanakan taat nanggusi Allah napa ya syukur nanggusi Allah katu sengatan jenengan ngaji dalam rangka ngakikoi almarhum mah ibu suharni napa angsal angsal senaja memang penuh puluh sampai nangpan jenengan dalili yang kuat akikoh itu sampai balik sampai balik dan itu yang mengakikoi adalah orang tua kepada anak lo kalau sudah besar bagaimana ngakikau jeneng ya enggak pokok dihitung sodako um kula usah dalam rangka takdim hormat nangong tuwa kula pengen akikoh ya enggak pokok dalam rangka hormat takdim dihitung sodako insya Allah amal ibadahnya dalam rangka mengirimkan doa kepada ibu suharni hingga menekau ibu dini sekeluarga insyaallah tipun teramik amin ya ibu dininya di luar benar berarti aku mendapatkan mati di luar di luar di luar di luar sebab setan di luar setan yang khusus mereka terima tamu di luar khusus terus mereka setan khusus bersegera ingin apa? penting ini ibadah ini bisa segera cepat perintah itu cepat-cepatan ini yang menjadi dalil dari para ulama ini ibadah ini bisa melayu makanya teman-teman ada yang namanya lari-lari kecil boten ini lari besar atau lari cepat lari jauh namanya lari maraton lari-lari kecil itu ada di dan itu luar biasa ibadah sa'i ini dapat cerita dari orang-orang yang haji dan umrah memang perjuangan haji itu berat ini masih umrah itu hanya sekitar 30% kalau haji baru 100% luar biasa makanya tajud senajan begini ngomong en do sampai ngiler gawe pulau dan ganda bantal senajan ngateng tapi jenisnya ditulis insyaallah niat tajud podok kalau tajud hebat di kota tajud tenanan ganjarannya kating mengateng jenisnya ngata-ngata no niat para ulama menyampaikan ya apa caranya ibadah 24 jam jenisnya setiap sholat nikut di dunia niat niat ya Allah kula saat ini sholat maghim kula niat pengen nunggu lakak sholat isya makanya sholat isya dengan niat kula pengen nunggu sholat subuh dan kula pengen lakak sholat subuh sampai ketemu seterusnya nikut dihitung kalau ibadah sholat 24 jam makanya orang pinter pinter itu kud 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 sampaikan kul hal yastawin la yalam ladinan yamun wong sing apa namanya ngerti iku be alhamdulillah ini teroto roto pinter pinter kabe pinter roto santri putri sing hebat hebat senajan wis wah wong sallallahu sayyidina muhammad dalil yang lain ya fa fir ilallah balik orang gus ini makanya ini bukan karena ketinggalan sholat tapi roto nge-tek ya semangat semangat roto tapi ini penyakit linuk kolesterol juga ngut geludung dalam jalan segala kebaikan adalah kategori taat ngusi Allah dengan ibadah katus mengajik ini kita taat ngusi Allah senajan ngajik ada yang kepeksa ada yang niat aku isi diundang kalau pak ketua bu ketua yang otomatis jadi bu rw wakil rw otomatis jadi bu rw alhamdul ini kepanjangannya berterrukun warga itu seumum rw 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 ngurusi barang rw tapi ini enak roto roto warga gak ngabari bu rw tapi ini wakil rw ngabari bu rw bu juku di gondol anakku hilang bu rw sendiri barang sukuran lalikan bu rw suwe ketika bu rw sepurna ini gue nunggang sampe aku acara ini ini ya pintar pintar gak popot bahkan gak ngabari belas segala ketaatan mendatangkan kebaikan dunia akhirat dengan ketaatan apapun itu gak gusy Allah seneng itu gak gusy kebaikan dunia akhirat buktinya sering aku sampe akan panjeningan itu ibadah kusy Allah takwa kusy Allah aku khawatir mulai itu diberkati kusy Allah buktinya karena guru mulai cangkingan berkati itu luar biasa mau pulau sendereng muka muka galali yang ketiga segala ciptaan kusy Allah tidak ada yang sia ini yang menarik kita baca surat Ali Imrah 191 yang bisa ikut yang gak bisa pokoknya lambili umi umi cik asal barokai al a'udhu billahi minan shaytanir rajeem bismillah rrahman rajeem bismillah bagai bagai itu m eu Al-Fatihah 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 seraya berkata ya Tuhan kami tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia maha suci engkau lindungilah kami dari azab neraka. Allahumma amin. Itu doa. dijawab Allah, Alhamdulillah, Roto-Roto. Semangat di diri ini. Semangat. Semua ciptaan yang bisa Allah ini tidak ada yang sia-sia. Termasuk ngabutan ini. Jangan dibucu, yang kurang-kurang api, apa manisik api. Itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Sampai jeningan punya prinsip, buju katepak belas. Ini jeningan ngomong-ngomong. Akhirnya buju ini jadi katepak. Kena omongannya Pak jeningan. Maka semua mandi buju katepak. Tunggu. Ya Allah. Jeningan lupa hati ini buju muka-muka jadi buju yang soleh. Allahumma amin. Aamiin. Tunggu. 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 Sepakat? Tunggu. Tunggu. Ya. Itu terubah. Semuanya ada manfaatnya. Sampai Allah buju ini pakek ini mohon tak pakat ya. Tapi saya bagus. Jeningan dengan buju yang saya angin. Nama saya itu angin. Maka ini saya mikir yang wow bisa ganti buju yang bener atau benar. Jeningan berukawan oleh buju yang benar. tapi sepujuh itu yang pas pasti, mau kamu ramut sampai elek, kalau kamu mati mati, mati tapi aku juga tidak mati itu tidak berubah aku ambil contoh ada hal yang kamu aneh, panjang, gak patah senang, tapi ini ternyata saya lihat di internet, literatur itu luar biasa ini kamu namanya Ndun itu luar biasa dengan geleng penelitian membuktikan dan berbunyian ayatnya Gusawah pasti benar subahana fakina apa namanya robba nama ciptaannya Gusawah tidak ada yang tidak manfaat kuwabah ada yang manfaat sampai Ndun kita lihat Ndun ini ada 5 plus manfaat mencium bau Ndun menurut penelitian sains bayangkan Ndun kalau dia bahas luar biasa namanya AP39 hidrogen sulhidat dengan geleng mambu inilah penelitian Ndun geleng kak geleng pertama ternyata Ndun itu bisa menurunkan tekanan darah buat darah rendah darah tinggi darah tinggi jeneng kak ngamuan keonontot tambah ngamuk ngetah ngetut tapi ternyata ini bisa menurunkan darah perjaga pecorot ini penelitian yang kedua mengobati serangan jantung jantung jeneng kak di penyakit jantung sehingga rutin ngedot orang karen dibucu kok ngetah ngetutan alhamdulillah obat gratis sehingga kak pake pil dan itu tanpa zat kimia hebat kak makanya ini jeneng kak perlu populerkan ini kak pingin lorok sing rutin setruk darah tinggi jeneng kak ngamuan emosian sing rutin ngedot cuma kadang awal diwiku entuti diwiku sedap ini entuti wang lio penduduk kelewiku sedap kelewiku wang lio kak sedap luar biasa jadi makanya apa ini tawar kalau elewiku gak tawar kalau elewiku wow ini potongan awal di 11-12 yang ketiga meningkatkan kesehatan ginjal ini jeneng penyakit ginjal terkait dengan alat kelamin itu sering nyedot ini makanya jeneng bawa pulang buddha bujur pak pak wocon pak lu apa yang saya wocon sampai kita komentar ini aku menonton sampai gak usah komentar ambuh ini enggak penyakit demensia yang mempengaruhi memori alias penyakit pikun, ini jadikan tidak ingin pikun, sering menyedot, alhamdulillah, otaknya cerdas, hilingan, hilingan, makanya sampai kalau nanti saya inginkan kepada bapak, waduh itu ahli sejarah, ahli sejarah, kesalahan tahun rongi wunung, rongi bapak, diulang orang mame, maka masa kondisi pernah ngiling-ngiling, tak kira lalih, ija eling, makanya waduh itu ahli sejarah, wailingan, insyaallah, kongku ibu-ibu itu merikin, waduh itu ahli sejarah, jadi tidak ingin pikun, maka sering menyedot, mengurangi efek penuhahan, waduh cocok ini, jadi tidak ingin pikun, sejarah, rutin menyedot, ayo, rutinnya ini, awet no, jadi jadi tidak ingin pikun, awet no, sejarah, rutin menyedot, yang ke enam, pengurangan resiko kerusakan sel dan peradangan, hebat, jadi tidak ingin rusak sel-sel, karena di tubuh kita ini ada beberapa sel dan peradangan, itu sudah tentu, tawar tidak tawar, inilah penelitian, seorangannya, nggoyang, seorangannya kok gaya kapas, tapi ini penelitian, maka setelah ini, ini ada orang ngetut, ini jengan Arap disedot, ini tidak Arap tutup, ini tidak, tapi tidak usah, kamu ada orang ngetut, sudah saya itu, jengan ngelana ngetut, ya ngelana orang ngetut, nanti kamu sampai akan, orang ngetutan, tidak usah ngetutan, tidak usah ngetutan, tidak percaya, buktikan, kalau misalnya, saya ini tidak ada penyakit, saya tidak mau ngomong selain penyakit, penyakit, saya tidak ada penyakit, ini tidak penyakit, tidak boleh, kudu penyakit, jadi ini penyakit, jadi ini penyakit, beliau di lawang al-marhum, sudah meninggal dunia, al-mah furah, muka-muka, amal ibadah di manusia Allah, dan di amal ibadah di manusia Allah, dan beliau sholat dengan majid al-akbar, waktu itu, waktunya ada proses sholat, terus kemudian ditawari imam, biasanya imam itu kan ada, jamaahnya tawari, eh, monggo di mami, tidak mencari kulit, penyakit, ngetutan, tidak mencari kulit, tidak mencari kulit, tidak mencari kulit, terus makhrutnya paling top, di saat jamaah itu, akhirnya beliau terpaksa, mengimami sholat, sah, sah, karena penyakit, unduhnya kapan? di saat mepet waktu sholat, dhulur, sholat wajib satu kali, kalau sholat sunnah, bisa berkali-kali, contoh, badia dan kobriya, badia, ya, kobriya dan badia dhulur, silahkan, terus kemudian sholat dhulurnya mepet, tidak boleh nanti, walaupun, walaupun jenisnya gak batal, tidak boleh nanti sholat asal, tidak unduh, harus unduh, nanti asal, unduh lagi, kulit kobriya, asal, dan seterusnya, Ustaz, kulit ini membutuhkan penyakit, ngetut, tapi di kulit sholat, kok kate ngetut? nah ini ada beberapa pendapat, ini jenisnya sholatnya masih panjang, ije suwe, maka bagusnya ento tedi, oh ini, ditokkan, dikeluarkan, tapi ini mendekati salam, jenisnya, apa ini, ento tedi, empet, senajet jenisnya sholat ini joget-joget, diempet karena sudah mendekati salam, hukum ngempet ento itu makro, makro, tapi ini jenisnya sholat supaya gak ento, tapi entetnya itu entet normal, ini entet bisa tingkat tinggi, karena berdose ya angin, karena ada entet karena, karena berdose ya angin, entet yang kira-kira jenisnya, ajingnya merdal itu, tapi masih belum, itu jenisnya cara ingatan, dimasukkan angin lewat mulut, keluarkan lewat mulut, insya Allah betul ngempet, nanti aku nampai ketika berangkat umroh, ini mungkin aku sampai akhir dengan ibu-ibu, sehingga ini tumut umroh, jadi sedot, itu hilang, tapi ini sentut tingkat tinggi gak bisa, terus ada yang berdose gak bisa, ini aku ilmu, terus jenisnya, ini masih jauh sholat, gurung mari asal satu dua rokat, baiknya dikeluarkan, Ustaz, langsung ujul, langsung keluar, nanti sholat berjamaah, bagaimana Ustaz, nah ini teknis, bagusnya, jika memang masjid alaqbar Surabaya, jenisnya ngentut, langsung keluar, karena ada untuk proses keluarnya, Pak jenisnya, ada gangnya untuk keluar, ini jenisnya gak ada ke atas, ini Agus Salih, ini masjid alaqlas, jenisnya ini metu, kangelan jenisnya, bagaimana, bagaimana, lunggo, lunggo, isin Ustaz, wawwis kadung, apa nyentutnya, mecotot, sekadung itu, ngelak dirasanya, ambune, tibai, ngelak dirasanya, nah, jagani seperti itu, jenisnya, ojo lunggo, bagaimana, ikut sholat, tapi, gak di itu, sholat, kan jenisnya, metu sholat, barisan, gak oleh, jenisnya, harus melewati orang sholat, hukumnya, haram, dosa, bahkan ada yang lainnya, orang yang melewati sholat, itu boleh dibunuh, tapi ini gak kelakon dengan Indonesia, orang Indonesia dilangkai pulak balik, aslinya, makanya, orang yang paling santun di Mekah, hanya orang Indonesia, orang-orang yang selain Indonesia, ikut roto-roto, kok jangankan ngantin, jenisnya, kok cuwini, bisa diangkat, dipindah, jenisnya, ditukar, masalah, nah, kembali pada bahasan, ntut, memang ntut itu luar biasa, ntut bisa sehat, ntut bisa datang di hukum fikir, luar biasa, aku bisa macam-macam, gara-gara itu, bisa tukaran, buju, pekatannya, gara-gara itu, maka jangan, bareng remeh, aja sampai, tukaran, oke, ini sholat, jadi seperti itu, itu proses sholat, itu terkait dengan bahasan, yang kedua, nanti kalau ada pertanyaan silahkan, menjauhi perkara yang haram, kata, perkara yang haram, pasti mendatangkan hal negatif, atau memborot bagi manusia, ciri-ciri, bahan-bahan makanan halal, nanti ada di bawah, perkara yang haram, pasti disenangi syetan, dan bersama dengan syetan, maka ini, semuanya bisa melihat, ilmu wahid, orang yang temeriku, kalau ada barang-barang, yang haram, itu syetan, wakil itu, kemeriak, untung penyelidikan, tidak bisa mengalami, termasuk ular, akhirnya tidak paham, tidak mengerti, termasuk jelidikan, kumpul, kalau buju, kalau tidak mau, maka, yang ngerewangi, syetan, syetan ini, melalui investasi, makanya biasanya, dati anak-anak, anak-anak itu, anak-anak itu, nakal, karena diwangi, saya tak. maka ini, jadi anak-anak, jangan lalu anak ini, jadi koreksi awalnya, dia tak mau, 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 atau ada yang dikatak, dia beritahu, kalau ada yang dikatak, dan koreksi, yang dikatak, terus ada yang dikatak, dan diperintah, terus itu penean, meneh perintahnya terus, ayo meneh, meneh kan gak ada mudu, mudu maka jenisnya bisa diganti, mau mudu mudu, mudu, ngak ada yang mu mudu, oke, ayo terus, munggaw, munggaw perintahnya salah keberadaan barang yang haram untuk mengetahui keimanan seseorang empat bahaya makan yang tidak halal energi tubuh yang lahir dari makan karam, cenderung untuk dipakai maksiat kok digami maksiat semangat, tidak melakukan ibadah gak semangat, jangan-jangan kecampuran barang haram, tidak ngaji aras-arasan, senang ini di luar TV, ampe dasteran, ampe HP kok ada model, hati-hati BBE, kelebonan barang haram utawa kaki yang do terhalangnya doa tunggu itu, wangil dikabun busi Allah soalnya, resik kaya apa wang hati ini belas gak tembus busi Allah tunggu saat tunggu kecampuran barang yang haram akhirnya tunggu ini rodo sulitnya menerima ilmu gusti Allah saya ini bolak-balik ngurung-ngurung pengajian tapi gak ada yang melbu berarti kecampuran barang haram kalau ini bolak-balik ustaz ngurung-ngurung pengajian tapi pancet berarti mungkin kecampuran barang yang haram itu ngaji kakeyan kakeyan otomatis bisa ngaji kakeyan kakeyan gak ada buku ini ngatuh-ngatan alamat mulai bisa diling-diling kakeyan gak diling-diling pengajian wah saya malah dito oke ngundang ustaz A ustaz B soalnya apa gak bisa kakeyan dilih kakeyan 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 kakelawat ini ngunjang ngundang lawat gak bisa kakeyan 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 tapi ini jadikan kakeyan akhirnya gak ada ilmu yang yang keempat ancaman keras di akhirat contoh kalau makan barang anak yatim di soal di soal Alisa ayat 10 sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim catatannya dolim ini gak dolim berarti kakopo sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala nyala yaitu neraka maksudnya kakopo mencampur harna ada harta anak yatim kalau hartanya tapi tetap dipilah-pilah kecampuran di katakanlah 5% tidak pokok tapi punya yayasan terus anak yatim itu bahaya itu lorong makanya pengen meramuti anak yatim kudu sugi ini gak sugi gak nanti akan di diancam karena yang ketiga berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya ini yang angin ngapik api gampang ngapik yang angin ada yang ada ada yang kirim soal ternyata orang saudaku yang di medit itu tidak orang medit itu sadar pernah kiyai ini saudaku yang saudaku yang sugi itu saudaku akhirnya semua sugi itu saya saya ini sugi kok saudaku ya kamu seneng karena duit tidak duit saya kamu tidak duit tidak duit saya akhirnya izin pembayai setelah ini pembayai ahli saudaku maka jeneng nyodah kamu medit itu hebat ini orang yang jelek jeneng ini kamu menurut ini jeneng nama jeneng jeneng berarti jeneng kok meninggal dunia meninggalkan generasi orang elek bahaya untuk anak jeneng makanya ayo orang elek yodhkan cani orang api yodhkan cani senaja asli ngancani orang elek itu gak api kok ngomong kok ngomong ngomong bulat asli ngancani orang elek itu gak api tapi jeneng pengen merubah orang elek dadini api kudun ngan cani paham jika alasan kalau jeneng ngancani dalam rangka merubah yang ini bagus maka sopo ayo sing ono orang api yodhkan cani orang elek niyati ya rop kulo pengen merubah yang ini muka mungkin jeneng paring hidayah Allah kok gak hasil sampai jeneng meninggal dunia gak popo ojo sambat josep sedih atau kulo ngaji kulo gak pengen pengen merubah tidak berubah alhamdulillah tidak berubah tidak dalam artian saya tidak sedih orang yang merubah ini kutamu gusti Allah kulo ini ngaji ngaji mengajak ibadah yang yang mau siji yaitu gusti berubah urusan diri diri yang menghidayah gusti Allah jeneng ngapain buju ojo ingin buju berubah apik pekoron jeneng ini jeneng kok ingin berubah apik pekoron jeneng jeneng aku sombong awak dia itu sopong gak isa apa yang merubah bujuku adalah gusti Allah yang merubah anakku ya gusti Allah makanya kudu marpen anggusyong kok jangan kan jeneng gulung natim bahas tes habis tes gulung natim bahas pertentutan eno konco sing tengen salah satu tempat kerja iku wong nyay saya bahas masalah untuk ngomong ustaz saya bahas masalah untuk memang saya percaya tapi obat saya tidak mau untuk obat dia saya 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 itu saya tidak apa itu bujuan saya bujuan biasa biasa tambah jadi kita jangan pernah ingin merubah orang lain selalu kita merubah adalah hanyalah gusti apapun moga-moga tiga hal ini ayo dilaksanakan dilakoni semuanya adalah mengandung kebaikan siji ayo melakoni kebaikan segera mungkin lorong menjauhi perkara sing haram tiga berbuat baik kepada orang yang jeneng wong apik biasa dikanjani ngajani wong elek luar biasa dan itu tandani orang itu adalah menjadi wali gusti Allah wallah 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 bis soal kali ini dalam rangka mengisi hadith